Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meninjau jalannya vaksinasi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA di SD 023 Kota Bandung Astana Anyar Sabtu Siang. Program vaksinasi pelajar ini terus dikebut pemerintah Kota Bandung guna menambah kuota pembelajaran tetap muka atau PTM di Kota Bandung. Odet menegaskan hingga saat ini pemerintah Kota Bandung sudah melakukan vaksinasi lebih dari 80 persen masyarakat. Pemkot Bandung pun terus berkolaborasi bersama sejumlah pihak guna mensukseskan program vaksinasi. Memang proses vaksinasi di Kota Bandung, saya kira tidak berbeda dengan kota-kota lain. Kota-kota lain, urusan vaksinasi untuk anak-anak itu memang masih belum banyak ya. Nah karena itu, mengodin, Alhamdulillah terus berkolaborasi dengan semua pihak di antaranya hari ini, dengan gereja, dengan sekolah, dengan dunia usaha. Nah kita menggenjot ini terus ya. Jadi disini berapa sekarang? 3 ribu. Disini 3 ribu. Tadi 6 ribu. Ya di Mepro, di Mepro tadi. Nah sekarang 3 ribu warga lagi nanti di SMP Pasunan, di belakang penduduk. Nah ini dalam waktu menggenjot itu sekiranya. Dalam waktu kita mengejar ya. Diharapkan setelah target vaksinasi berjalan lancar, herd immunity masyarakat Kota Bandung dapat terbentuk dan secepatnya dapat memulihkan kondisi perekonomian masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Yuwana Kurniawan, Bandung TV